Intro Halo teman nongkong, sebelum kita keliling cafe, jangan lupa untuk subscribe channel Melaku Melaku Yu yaitu channel wisata dan jalan-jalan yang unik, enak dan asik. Linknya ada di deskripsi ya Hai hai, apa kabar semua? Semoga semua selalu sehat ya Nah teman nongkong, kali ini kita mau nyobain satu coffee shop yang terkenal banget sama kopinya yang enak Mereka nih bener-bener pay attention banget sama kualitas kopi yang mereka sajikan Bahkan mereka tidak menjual minuman lain selain minuman kopi dan variasinya Udah beberapa kali berencana untuk nongkong disini, akhirnya kesampean juga, yeay seneng Bangunan dari cafe ini tuh sangat vintage ya, terlihat sedikit tradisional Cafe ini terletak di jalan Surabaya nomor 20, Menteng, Jakarta Pusat Untuk sampai ke tempat duduknya, kita diajak melewati lorong vintage ini Oh iya, cafe ini buka setiap hari jam 8.30 sampai jam 17.30 Oh iya, kecuali Senin, tutup ya teman-teman, jadi dia nggak buka setiap hari Senin, oh no, selasa sampai minggu ya Cafe ini terdiri dari dua lantai ya teman-teman, ada indoor dan outdoor, kemudian smoking dan no smoking area Nah disini tuh ada banyak tanaman dan juga pohon-pohonan, juga ada kolam ikan kecil ini, ini bikin adem juga Tempatnya lumayan luas dan seating areanya juga banyak ya, oh iya, cafe ini juga pet friendly Oh iya, karena tempatnya itu berliku-liku, jadi waktu kita dateng, kita langsung disambut oleh pelayannya Dan ditawarin mau duduk dimana, dikasih tau spot mana saja yang masih available, mana yang area smoking dan non-smoking Customer tidak dibiarkan tersesat dan bingung deh pokoknya Tempat ini tuh asik sih buat nongkrong dan kumpul sama teman-teman Kalau nongkrong disini, waktu berlalu tidak terasa ya, karena tempatnya yang nyaman Sekarang kita naik ke lantai duanya ya, lantai dua ini vibesnya colorful gitu Tempatnya semi-outdoor sih, karena bentuknya tuh seperti lantai mezanin yang terbuka Jadi kita bisa lihat ke bawah, ke bagian outdoor Oh iya, disini tuh personnya di meja ya, di setiap meja ada semacam tombol bell untuk memanggil crew-nya Nah, jadi ini yang saya maksud tadi nih teman-teman Jadi dari sini kita bisa melihat ke bawah, ke daerah outdoor Gianti ini merupakan salah satu kedai kopi lama yang telah beroperasi selama lebih dari 5 tahun Berada tepat di depan pasar barang antik Cikini Jadi gampang banget carinya Atau pakai google maps juga pasti sampai sih Kita ada share mapsnya juga di box deskripsi ya Gianti mungkin jadi tempat ngopi dengan spot-spot unik dan instagramable terbanyak yang pernah saya singgahi Dan yang membuat mereka menurut saya sangat thoughtful itu adalah mereka tuh menyediakan free flow air putih Tanpa kita harus minta secara khusus kepada crew mereka Air putih itu sangat penting loh buat peminum kopi Tidak lupa pelayan-pelayannya juga sangat ramah dan gercep Datang di hari weekend sih sudah pasti rame, jadi agak susah untuk foto-foto Yang suka foto-foto, better datang hari biasa Karena banyak spot-foto yang bagus ya Sayang kalau dilewatkan Nah yang ini tuh bagian indoor ya teman-teman Yuk masuk yuk Wih, cakep ya teman-teman Nah ini salah satu ruangan indoor lainnya Tempat ini paling adem sih AC-nya sejuk banget disini Karena memang ini bagian indoor yang tertutup Bukan semi-indoor Vibes dari satu ruangan ke ruangan lainnya tuh beda-beda Kalau disini vintage modern banget dan colorful Dan menurut aku sih ini yang paling instagramable Seating disini tapi rata-rata untuk makan berdua gitu Tempatnya unik Beda sih dari cafe umumnya Pilihan menunya disini terbatas ya Tapi masih cukup oke lah Yang paling bagus sih pelayanannya ya Di atas rata-rata Keren deh Kesimpulan sih tempatnya oke dan cozy dan unik Beda sih dari cafe umumnya Cocok sekali untuk nongkrong Karena banyak pilihan tempat duduk Dan ngasih vibes yang beda satu sama lain Kopi dan makarannya juga enak Interiornya juga fun and colorful Jangan lupa disini gak ada menu nasi ya Sesuai namanya Gianti Coffee Roastery ini memang Men spesialisasikan cafe-nya Dengan hanya menjual coffee untuk minumannya Dan sesuai namanya tadi Tentu dilengkapi dengan berbagai pastry Yang klop untuk disantap sambil minum kopi Jadi jangan berharap ada makanan berat ya Oh ya teman-teman Untuk pastinya ini juga mereka bikin sendiri ya Jadi disajikan bener-bener fresh from the oven Kalau aku lihat sih Kebanyakan pengunjungnya tuh anak muda Dan yang berciwa muda kayak kita gini Mengenai parkir hampir selalu full ya Karena memang tidak terlalu besar Tapi gak usah panik Ada valiparking dengan biaya Rp. 10.000 saja Buat kamu yang morning person Boleh tuh datang pagi-pagi Biar gak terlalu coded Jadi bisa dapet parkir Bisa foto-foto cantik Nah ini tuh etalase pastry-nya ya Gak banyak sih yang di display Karena mereka memang buat fresh di kitchen Menu pastry manisnya tuh lebih banyak Dibanding yang savory gitu ya Mereka tuh ada semacam cover Donut, egg tart, apple pie Bolo pandan Dan untuk yang savory mereka ada Garlic bread Pastry isi chicken curry Ataupun toast Kemudian untuk minumannya itu Ada americano, macchiato, piccolo, cappuccino Latte, flat white, ice mocha Pokoknya nih segala kopi-kopian Nah akhirnya aku nyobain juga flat kopinya Gianti Harganya nih Rp. 45.000 Gokil sih ini jujur kopinya enak banget Waktu pesen tuh kita ditanyain Kopinya mau light, medium, apa strong Jadi kita bisa pilih sesuai selera kita Wajib coba karena seenak itu Untuk pastry aku cobain Ova Martin Khoisang Harganya nih Rp. 43.000 Ini juga enak banget Suka the best deh Pastrynya garing dan crunchy Isiannya juga banyak ya Ada kenyes-kenyesnya gitu Tadi aku pesen flat kopinya no sugar Jadi cocok dengan manisnya si Ova Martin Khoisang ini Tapi pada dasarnya aku emang sweet tooth sih Suka yang manis-manis kayak kamu gitu Eh Oke temen nongkong Sekian dulu video dari kita Jangan lupa untuk to support kita Dengan channel Subscribe dan klik tombol loncengnya Terima kasih ya temen nongkong Sampai bertemu di video selanjutnya Bye bye